Intro Satres Krim Polsek Percut Seituan membongkar kuburan seorang kontraktor korban pembunuhan. Pembungkaran ini dilakukan di tempat perkuburan keluarga yang terletak di jalan pengabdian dosun 1, Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara. Pembungkaran makam ini guna untuk penyelidikan dan keperluan autopsi terhadap tubuh korban. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2017 lalu. Korban bernama Bahtiar Warga Jalan Pengabdian, Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang adalah merupakan seorang kontraktor. Sempat dikabarkan korban tewas akibat terjatuh. Namun pihak kepolisian melihat kematian korban mendapat kejanggalan. Alhasil penyelidikan pedugas mengetahui pelaku pembunuhan ternyata karyawan buruh korban. Dari hasil penyelidikan Satuan Reskrim Polsek Percut Seituan berhasil menangkap pelaku bernama Adi Suratman, warga Jalan Makmur, Desa Sambira Jatimur. Pelaku berprofesi sebagai buruh yang bekerja dengan korban. Peristiwa ini berawal korban pada saat itu hendak ke belakang rumah untuk melihat pompa air yang rusak. Namun saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia dengan kondisi tergeletak miring ke kanan, dengan berlumuran darah di bagian kepala. Dari pengakuan pelaku, pelaku terpaksa membunuh korban disebabkan pelaku kepergok korban saat mencuri kabel listrik. Pelaku yang panik langsung memukul korban hingga berkali-kali di bagian badan dan kepala dengan kayu bekas kaki kursi. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan dikenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu kasus ada pembunuhan yang mana terjadi pada tanggal 7 Desember 2017, pada jam 23.15. Kasusnya dilakukan untuk membongkar atau apa? Itu dia mau mencuri di gudangnya Pak Patihan karena mungkin terpentok ketemu sama Pak Patihan-nya. Akhirnya dia menghabisi nyawanya Pak Patihan itu. Korban sempat dicurigai meninggal dunia karena jatuh awal? Keluarga menduga karena si korban ini ada luka lecet di kepala, kiranya jatuh terpreset. Yang ditemukan, dan waktu pembongkaran yang ditemukan, dan? Dari hasil otopsi dari tim forensik bahwa di kepala korban ada benturan atau tindak pukul. Dari Sumatera Utara, Tim Meliputan TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA! Terima kasih telah menonton!